Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan belajar tentang text properties maupun juga color sim Nah untuk text tersendiri, apabila kita pilih yang give Nina rating ini, dia akan memunculkan properties kurang lebih seperti ini di sebelah kanan dimana kita bisa mengubah jenis font yang akan kita gunakan, ini fontnya terintegrasi dengan google fonts dimana fontnya itu gratis untuk digunakan untuk proyek berbayar maupun untuk proyek latihan pada kali ini kita coba menggunakan font yang popular yaitu adalah poppins oke, lalu disini kita bisa memilih jenis type nya apakah ketebalannya cukup tipis atau bahkan sangat tebal sekali alright, so disini kita bisa pilih semi bold aja oke, dengan menggunakan figma kita memiliki properties lainnya seperti mengatur line height apabila disini kita ingin jadikan 2 baris, ya kita enter seperti ini lalu kita bisa mengatur ketinggian dari setiap barisnya atau line height dan line height ini kita bisa mengaturnya menggunakan percentage maupun pixel jadi misalnya ukuran fontnya 12 ya disini, kita ganti dulu ke 18 lalu untuk line heightnya saat ini menggunakan 27 pixel nah ini bisa kita tingkatkan misalnya ke 32 oke, jadi textnya memiliki negative space yang begitu cukup membuat desain lebih menarik lagi dan selanjutnya disini kita memiliki pengaturan letter spacing dimana kita bisa mengatur jarak antara karakter yang ada pada kalimat tersebut misalnya sekarang kita jaraknya masih 0% atau defaultnya seperti ini dari bawaan font poppins nah kalau kita misalnya ganti font lain itu dia jaraknya beda-beda nah ini lebih deket ya tapi kalau balik ke poppins dia agak jauh oke nah apabila kita menggunakan font porter sense block saat ini dan kita merasa jaraknya terlalu deket nah disini bisa kita naikin misalnya 2% atau mungkin 10% seperti itu jadi memang cukup canggih ya software figma ini pertama sudah mengintegrasikan dengan google fonts kita juga dapat mengatur dari setiap baris maupun karakter oke sekarang kita akan kembalikan kepada poppins atau bisa tekan ctrl z aja untuk undo everything kita undo yang banyak oke seperti ini well selanjutnya kita punya text align dimana kita bisa mengatur kanan, kiri maupun tengah dari text tersebut nah contohnya sebagai contoh sorry sebagai contoh disini ada Nina Bo ya kalau kita setting ke tengah dan kita ubah emailnya Nina New dia akan seperti ini oke jadi kalau misalnya textnya terlalu panjang akan jelek sekali oleh karena itu lebih baik kita undo dulu oke lalu kita seleksi Nina Bo nya kita ganti ke kiri text line nya begitu kita ganti ke kiri dan kita ubah Nina Bo New Account dia tidak akan merusak tata letak yang sudah kita atur sebelumnya jadi itulah penting ya untuk mengatur text align apakah ke kanan, kiri maupun tengah lalu selanjutnya kita akan membahas bagian yang penting di dalam typography sebagai contoh ya untuk ratingnya ini bisa kita hapus dulu aja karena kemarin kita cuma latihan kita hapus aja dulu oke ini bisa kita hapus lalu di bagian sini juga kita hapus aja dan di bagian Nina Rating kita akan ubah ukurannya menjadi 24 lalu rata kiri setelah itu kita beri judul misalnya Learn Basic UI UX seperti ini oke nah setelah itu kita akan coba duplikat seperti ini lalu kita ganti menjadi regular ukuran fontnya 16 untuk yang bagian header atas linehead itu gak perlu diatur karena dia bakalan cuma satu baris jadi auto aja dan untuk yang bawah ini akan memiliki banyak baris misalnya lorem ipsum dollar figma UI app design can be really fun though terus disini belajar pixel perfect also be really good nah seperti ini lalu kita atur linehead nya ini mungkin 28 aja gak terlalu jauh nah selanjutnya kalau kita lihat menu yang ada di bawah sini di bawah persen itu ada auto height sama fix size oke nah kalau auto height itu biasanya digunakan sebagai contoh nih di bawah lagi kita punya rectangle ya yang kita gunakan sebagai foto artikel misalnya oke dan kita kalau tekan alt atau option pada keyboard kita ke atas itu akan menunjukkan jarak seperti ini 26 pixel oke sekarang kita ke atasin pakai arah di keyboard itu jaraknya 20 aja nah ketika kita pilih bagian yang fix size oke seperti ini dan ternyata besoknya artikelnya itu gak punya 3 baris jadi cuma misalnya 1 baris kita hapus misalnya lorem ipsum dollar download template oke seperti itu dan disini kita jaraknya masih tetap 20 karena kita memang nge-set nya itu jaraknya hanya 20 mau dia text nya 3 baris 2 baris ataupun 1 baris tetap 20 agar lebih konsisten dalam desain tapi ketika besoknya kita berubah pikiran bahwa kalau 1 baris ya jaraknya 20 tapi dia tidak menyisakan negative space seperti ini untuk 2 baris lainnya nah itu tinggal kita ubah aja dari dari fix size itu ke auto width oke seperti ini jadi nanti dia bisa kita atur lagi ke atas 20 seperti ini tapi nanti ke depannya kita bisa belajar yang namanya adalah auto layout sehingga kita tidak usah mindahin ke bawah ke atas tidak perlu itu sudah otomatis nah makanya fitur yang ketiga ini akan sangat berguna sekali apabila kita sudah menggunakan fitur auto layout di figma nantinya oke mungkin untuk pembahasan text tools dan juga properties cukup seperti ini dulu aja nanti selanjutnya kita akan membahas tentang color ya kita akan bermain warna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax